Shalom, jumpa lagi dengan saya Agnes Jessica Hari ini renungan kita diambil dari 2 Timotius 1 ayat 9-10 Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud Dan kasih karunianya sendiri yang telah dikaruniakannya kepada kita Dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus Yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa Apa yang kita baca barusan adalah dikatakan bahwa Yesus Kristus lah yang telah memanggil kita Dengan panggilan yang kudus Artinya panggilan yang kudus adalah panggilan untuk memisahkan diri dari dunia ini dan dari hidup kita yang lama Dan itu bukan berdasarkan kita itu baik atau tidak Bukan berdasarkan kita itu sudah berbuat baik atau sudah hidup suci atau sudah hidup kudus baru kita dipanggil Panggilan itu adalah panggilan kudus artinya bukan kitanya yang kudus tapi panggilannya yang kudus Kudus itu artinya terpisah Kudus itu artinya dipisahkan Disisihkan Dikususkan Jadi kalau misalnya kita ingin sesuatu yang dipisahkan untuk kita Ya contohnya misalnya Seseorang istri memasak untuk seluruh keluarga Tapi suaminya belum pulang Jadi dipisahkan dulu untuk suaminya itu adalah khusus Sehingga suaminya tidak makan sayur-sayur yang sudah dimakan semua orang anak-anak ya Dan suaminya bisa mendapatkan suatu masakan yang khusus kudus sudah dipisahkan Nah kita itu juga dipisahkan berdasarkan maksud dan kasih karunianya Yaitu Allah menginginkan orang-orang kudus yaitu orang-orang yang percaya kepada Kristus Itu untuk melakukan hal-hal baik yang sudah Allah sediakan Yaitu untuk melayani dia Maka apa yang telah Allah tetapkan ini Telah dimulai sebelum permulaan zaman Sebelum kita diciptakan Kita sudah ditetapkan, sudah dipilih untuk menjadi anak-anaknya Dan ketika Kristus datang Ketika Kristus lahir ke dunia ini Maka panggilan itu dinyatakan dan ditetapkan Oleh Kristus yang telah mematahkan kuasa maut Bagaimana cara Kristus mematahkan kuasa maut? Dia rela menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita Dia menggenapi kehendak Allah yang dinyatakan oleh para nabi Sehingga setelah dia disalibkan dan mati Maka di hari ketiga dia bangkit Dan ketika dia bangkit Maka dia mengalahkan maut Dan setiap orang yang percaya kepadanya Mendapat mendatangkan kehidupan yang tidak dapat binasa Artinya kita akan hidup kekal selama-lamanya bersama dia Demikianlah firman Tuhan hari ini sodara Semoga Tuhan memberkati kita semua